Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah amin balik lagi dengan saya anda dari pekerja proyek channel yang berbagi semua tentang bangunan mudah-mudahan bisa menginspirasi Hai hari ini kita sedang di proyek karawaci pembangunan rumah dua lantai dari tanah kosong sekarang sedang proses aci bagian pagar pagernya sangat panjangnya dan juga untuk bagian dalam lagi proses pengecatan bagian atas ruangan dalam dan juga pemasangan plafon bagian bawah untuk rumah ini bagian belakang ini sisa tanahnya masih sangat luas ya masih ada ukur sekitar 7 setengah meter kali 23 kurang lebih Emang yang punya rumah seneng tanah yang luas jadi nanti banyak pohon banyak bunga dan lain-lain kita untuk bagian pagar finishing enggak asal-asalannya sudutnya tetap lurus Hai haciannya juga lurus ngegelombang biarpun itu hanya tembok rumah apalagi untuk bagian rumahnya sendiri Hai lantai bawah sedang proses pemasangan plafon untuk plafon saya buat campurannya dua bahan plafon dari PVC dan Gibson Kenapa kita bikin campuran sebenarnya karena rumah ini tidak kotak atau ada bagian yang miring jadi kalau kita pakai PVC semua nanti bagian banyak bahan PVC yang kepotong atau kebuang jadi kita campur pakai Gibson tapi untuk bagian kamarnya yang kotak tetap pakai PVC full seperti ini pakai PVC dua warna rata ya keramik juga udah ada bentar lagi memasang keramik dan untuk bagian sini ruang tamu karena ada jendela bulat maka di atas kita bikin bulat juga untuk plafonnya biar rada menyatu dan depan kita pakai PVC full rata untuk bagian atas juga hampir sama untuk bagian kamarnya yuk kita lihat untuk bagian atasnya ini lantai duanya untuk bagian yang sikunya kita pakai PVC lantai duanya nanti banyak bahan yang kebuang jadi kita pakai gipson di lantai dua ini ada ruang yang sinium nanti bisa jadi musholah atau ruang cuci atau gudang sepertinya sih bakal jadi musholah dan ini ada kamar mandi luar kamar anak belakang untuk bagian kamar PVC nya kita semua pakai dua warna warna begini dibikin model dua warna tapi polos atau rata luang keluarga disini ada kamar anak yang ada kamar mandi dalamnya ini kamar anak ketiga yang menghadap ke teras atau balkon untuk terasnya sendiri jadi kita menghadap ke area karpot dan ke arah tetangga sebelah sini nanti di atas ada sedikit kanopi terima kasih buat temen-temen yang udah mengikuti channel ini dan video ini mudah-mudahan apa ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan disini untuk view kamar ke bagian belakang taman nanti disitu ada gazebo dan taman terima kasih sekali lagi buat temen-temen yang udah mengikuti dan dukung channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati